Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Inilah tugas 1.3.a Visi Guru Penggerak Perkenalkan, nama saya Didik Seri Utomo MPD CKP Angkatan 7 Bandar Rampung Dengan fasilitator Ibu Sri Restuwayo Ningsih MMPD dan Ibu Hermina SPD Selaku mengajar rakyat pendahuluan Inilah pertanyaan pemangkir Tangan visi yang kemudian menjadikan Visi saya terwujud Saya membutuhkan murid-murid yang memiliki motivasi Yang belajar sangat tinggi Sehingga mereka mencapai tujuan pembelajaran Saya percaya bahwa murid adalah potensi yang bisa dikembangkan Untuk menjadi murid yang sukses Di sekolah saya mengutamakan Terutama saya sebagainya Untuk hidup dan mengajar Murid di sekolah saya sadar betul Bahwa mereka akan sukses jika mereka bersungguh-sungguh dalam belajar Saya dan guru lain di sekolah saya yakin Untuk saling berkolaborasi Membagi praktik baik dalam mengajar Saling berbagi Mengenai pemecahan masalah Dalam belajar mengajar Saya dan guru lain di sekolah saya Bahwa kami memiliki Mengunggung jawab yang besar Mengususkan murid Visi saya adalah Memujudkan murid Unggul, mandiri, kreatif Bernalatitis dan berjiwa Bira kursa Inilah konsep Recorder Circle Atau konsep lingkaran emas Dalam penyusunan Visi Dan nanti akan dibujudkan selanjutnya Yaitu Konsep bagja Prakasa perubahan Saya menyusun prakasa perubahan Mengikuti 4 alur ini Yaitu Atap Awal Tentangan Aksi Dan pembelajaran Murid memiliki Kemampuan IT yang cukup Inilah Awal Atau akses Yang pertama Kesempatian Antusias dalam belajar Dan jaringan elektronika Yang memadai Bulu elektronika Yang seluruhnya Sudah bersentifikasi Yang kedua Tang Itu Menumbuhkan kedewasaan Kesadaran diri Dan motivasi belajar Kemudian yang ketiga Aksi Peran maksimal Untuk memahami Bahwa murid Membutuhkan motivasi belajar Lebih besar Lagi Tujun rencana Untuk membuat media ajar yang sesuai Nasarakan pembelajaran Yang Belajaran Motivasi belajar Meningkat Sehingga Menjadi murid yang Kreatif Dan Bernalar Kritis Sehingga Tersusunlah Rangkasa perubahan saya Yaitu Dengan pembelajaran Yang berpusat pada murid Sehingga meningkatkan Motivasi belajar Murid Buna tercapainya Murid yang Kreatif Dan Bernalar Kritis Setelah terciptanya Prakasa perubahan Maka Saya Mecahnya kembali Dari Prakasa perubahan Dengan pembelajaran Yang berpusat pada murid Sehingga meningkatkan Motivasi belajar Buna Tercapainya murid yang Kreatif Dan Bernal Maka Pertanyaan pertama adalah Bagaimana Jika Pembelajarannya Menarik Dan Pusat Pada murid Dengan Gaya Belajar masing-masing Dari pertanyaan ini Maka Muncul tindakan Atau pendidikan Yang pertama Belajaran berdiferensi Pada gaya Belajar murid Dengan multimedia Dua Pembelajaran media Ajar yang menarik Efektif Dan efisien Secara Waktu Tiga Mengainkan Pelajaran dengan Aktivitas sehari-hari Tiga Mengapresiasi Setiap perubahan Prestasi Yang Dijukan Pembelajaran Selanjutnya Ambil Pembelajaran Ambil Pembelajaran Yang pertama Pertanyaannya adalah Bagaimana Memahami gaya Belajar masing-masing Murid kita Kedua Kegiatan Apa yang menarik Bagi murid Selama Pembelajaran Ketiga Bagaimana Meningkatkan Kreativitas Pada saat Pembelajaran Dan keempat Hal apa saja Yang mampu Membantu murid Kenalar Kritis Selama Pembelajaran Kelima Media Pembelajaran Apa yang sesuai dengan Tujuan yang akan Mencapai Dari sinilah Muncul tindakan Atau penyelidikan Yang diperlukan Untuk menjawab Pertanyaan Yang pertama Melaksanakan Observasi Dan riset Terhadap murid Untuk mengetahui Gaya belajar Murid Dan apa Saja kegiatan Menarik Bagi murid Ini Jawab pertanyaan Pertama Dan kedua Kedua Mendekatkan Kraktik Pembelajaran Dengan Pembelajaran Berpusat Pada murid Dan Menggunakan Metode Project Based Learning Dan tiga Mendorong Dan Memfasilitasi Murid Untuk mencoba Benaran Kritis Dengan Pembelajaran Yang Konteks Tua Membuat Media Berbasis Video Teks Dan Gali Mimpi Gali Mimpi Inilah Mimpi saya Ketika Terwujudnya Pembelajaran Yang pertama Terciptanya Pembelajaran Yang berdiferensiasi Sesuai dengan Kebutuhan Yang kedua Bersemangat Dan Antusias Dalam Pembelajaran Ketiga Murid Memiliki Pemahaman Yang baik Terhadap Materi Yang disampaikan Tempat Murid Dapat Berprestasi Di bidang Dan Tindakan Atau Penyelidikan Yang perlu Dilakukan Untuk Menjawab Pertanyaan Ini adalah Membuat Multimedia Yang memiliki Wujud Visual Text Audio Yang Guna Memahami Pembelajaran Dengan Gaya Belajaran Yang masing-masing Dua Merancang Pembelajarannya Menyenangkan Menarik Dan Berkolaborasi Dengan Rekan Guru Yang lain Dalam Merancang Melaksanakan Mengevaluasi Pembelajaran Sehingga Tercapainya Tujuan Yang Dijak Rancangan Ketiga Berkolaborasi Dengan Kepala Sekolah Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Yang mendukung Pembelajarannya Menarik Jabarkan Jangan Bagaimana Merancang Pembelajaran Yang berpusat Pada Murid Sehingga Meningkatkan Motivasi Belajar Murid Dan Tercapainya Murid Yang Unggul Kreatif Dan Bernal Daftar Atau Tindakan Pelidikan Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Membuat RPP Dan Rangkat Lain Yang Didalamnya Rencana Pembelajaran Yang Menarik Variasi Yang Dapat Meningkatkan Keunggulan Kreatifitas Dan Bernal Kritis Murid Kedua Membuat Media Ajar Basis Multimedia Sesuai Dengan Kebutuhan Murid Ketiga Mempersiakan Fasilitas Pendukung Seperti Laboratorium LCD Pekan Demonstrasi Dan Lain Tempat Pelaksana Pembelajaran Yang Telah Direncanakan Dan Kelima Adalah Mengevaluasi Dan Refleksi Pembelajaran Selan Selanjutnya Dari Prakasa Perubahan Ini Adalah Atur Eksekusi Atur Eksekusi Ada Dua Pertanyaan Siapa Yang Akan Dilibatkan Dalam Melujudkan Pelaksana Pembelajarannya Murid Unggul Atur Eksekusi Siapa Yang Akan Dilibatkan Dalam Melujudkan Pelaksana Pembelajar Murid Yang Unggul Kreatif Dan Kenalan Kritis Dua Apa Saja Yang Diputukan Dalam Pelaksana Pembelajarannya Menarik Dari Kedua Pertanyaan Ini Muncullah Dua Tindakan Yang Pertama Menyusun Siapa Saja Di Kerja Atau MGMP Dalam Menjutkan Pembelajaran Yang Unggul Menarik Dan Kreatif Dua Mendiskripsikan Tugas Setiap Akutat Kerja Ketiga Tentukan Batas Waktu Menyelesaian Tugas Dan Ke Empat Senakan Monitoring Evaluasi Refleksi Secara Berkala Dan Rutin Inilah Rangkasa Perubahan Dari Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Salam Dan Bahagia